Yo guys, welcome to JM Skop! Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Oh iya, buat lo yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Karena cuma di jalur musik ofisial lo bisa dapetin update-update, berita-berita, info-info terkini perihal dunia musik. By the way guys, banyak banget rapper di Amerika yang matinya tuh ditembak sama rapper-rapper lainnya. Gue gak tau apakah ini adalah suatu budaya yang ada di sana atau emang karena individunya aja yang bermasalah. Dan gue juga sebetulnya gak bisa lebih dalam sih ngebahas soal itu ya. Karena kan setiap kasus kematian rapper yang beredar di media tuh pasti banyak banget spekulasi-spekulasi yang bermunculan. Jadi gue gak bisa bilang apakah ini murni permusuhan atau emang ada hal lainnya. Ya lo semua tau lah ya, kasusnya West Coast versus East Coast yang dari dulu tuh sebetulnya udah rame banget. Sampai puncak dari permusuhan antara dua kubu ini adalah kematian dua rapper ternama di masing-masing kubu. yaitu Tupac Shakur dan juga Notorious Big. Yang dimana kedua-duanya emang mati atau meninggal ditembak peluru. Ngeri? Udah pasti. Tapi ya emang kenyatanya begitu. Dunia rapper mungkin adalah sebuah dunia yang tidak aman ya kayaknya untuk ditinggali. Walaupun karya-karya musisi rap tuh kayak gak bisa diremehin gitu aja cuy. Bahkan saking briliannya. Dan dalam episode kali ini, sesuai dengan warna one drop gue, hitam, melambangkan kesedihan, gue akan ngebahas kematian seorang rapper yang masih muda dan juga jenius yang kasus penembakannya baru aja terjadi di awal November tahun ini, yaitu tahun 2022. Siapa lagi kalau bukan? Take Off. Yang ternyata usia dia baru 28 tahun. Kayak apa sih sosok seorang take off? Jadi gue mau ngenalin kepribadian seorang take off ke lo sedikit aja buat lo yang gak kenal atau yang masih asing sama seorang rapper yang namanya take off. Karena menurut gue sesi ini penting banget cuy. Selain lo akan lebih mengenal take off, walaupun itu cuma sedikit, nantinya lo juga akan paham dan juga bertanya-tanya. Kok bisa sih orang kayak take off ditembak mati? Anyway, nama aslinya take off adalah Kersnik Kari Ball. Bener gak tuh ucapan gue? Karena gue salah mulu kadang-kadang nih ngucapin nama musisi. Dan dia adalah seorang anak yang waktu masa kecilnya tumbuh di pinggiran kota Atlanta, yaitu Juinet County. Dan take off gak tumbuh besar sendirian. Karena dari kecil take off sudah tinggal bareng Kuavo, yaitu pamannya, dan juga Offset, yaitu sepupunya. Dan ketiga sosok itu sama-sama dibesarkan oleh ibunya Kuavo. Dan di kemudian hari, dari ketiganya akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah grup rep bernama Migos. Dari ketiga sosok itu, dan dari segi usia, take off ini tergolong yang paling muda. Dan banyak orang bilang kalau take off ini adalah sosok yang paling santai di antara dua personil Migos lainnya. Sebagai bukti santainya, take off gak pernah ngelakuin hal-hal atau menciptakan hal-hal yang viral di sosial media. Gak kayak yang lain. Sebut saja Offset yang banyak diomongin sama musisi-musisi lainnya karena dia menikah dengan Cardi B. Take off juga jarang banget mau muncul di video-video sesama musisi. Gak kayak yang sering dilakuin sama Kuavo. Karena beda dengan take off ya, si Kuavo ini ya. Doi tuh pernah jadi bintang tamu di beberapa lagu populer kayak lagunya Post Malone, DJ Khaled, Justin Bieber, bahkan Drake. Nah, sampai sini lo makin paham kan? Take off ini sebetulnya kayak gak minat gitu buat jadi sosok yang viral. Karena dia gak nikah sama musisi Papa Natas kayak si Offset. Dan dia juga gak pernah jadi atau tampil sebagai musisi bintang tamu kayak si Kuavo. Dan ini bagian serunya. Walaupun gak punya bakat memviralkan diri ya, gak kayak dua anggota Migos lainnya. Tapi ternyata take off ini adalah pemegang sorry, pemegang kunci di dalam Migos. Karena kehadiran take off di Migos ternyata membuat Migos menjadi salah satu grup rap yang dianggap paling menginfluens banyak rapper lintas genre. Dan hal ini jadi faktor kenapa akhirnya Migos menjadi salah satu grup rap yang paling berpengaruh di dalam sejarah hip-hop. Lo tengok aja lagu-lagunya Migos yang pasti bikin lo melongok kayak Versace, kayak Walkie Talkie, atau Bad & Bowie. Terutama Versace ya. Akhirnya lagu ini tuh membuat Migos kayak dilirik lah ya di dunia musik. Dan dari semua fakta itu akhirnya gue punya Annabelle alias Annalisa Gembell. bisa jadi ada yang gak suka sama kehadiran take off di dunia musik rap. Makanya dia didor. Karena toh sosok take off lah yang akhirnya bisa membawa Migos jadi grup rap seperti sekarang. Ya bahasa kampungnya adalah gak bisa ngeliat orang lain sukses alias gak seneng ngeliat orang lain seneng. Dan hal itu bisa aja emang dianggap negatif ya sama rivalnya Migos. Kalau berkaca dari kasus yang tak kunjung henti antara East Coast dan West Coast akhirnya gue jadi lumayan seuzon ya tentang apakah ada perseturuan atau musuh bebu yutan yang jadi motif pembunuhan take off ini. Tapi anyway hal itu mungkin punya pembahasannya sendiri nanti ya walaupun mungkin bisa aja emang ada kaitannya ya pertarungan atau perseturuan kubu East Coast versus West Coast terhadap kasus kematian take off sekarang ini. Tapi kali ini gue cuma mau fokus ke penembakan take offnya aja sekaligus untuk membreakdown atau mempreteli apakah Annabelle gue ini benar adanya. Emang gimana sih take off mati? Berita yang udah kesebar lewat media waktu itu take off lagi datang ke private party yang diadain di 18 Billiard and Bowling di Houston Amerika. Take off gak datang sendirian cuy. Dia ditemenin sama partner sekaligus pamannya yaitu Kuavo. Sementara si offset kebetulan gak hadir di private party malam itu. Pesta yang lagi digelar itu dihadiri oleh puluhan orang. ya lu juga pasti tau dan bisa ngebayangin yang namanya party tuh pasti kayak rame banget walaupun private. Dan malahan take off gak tau kalau pada hari itu adalah hari terakhir dimana dia hidup di dunia ini. Karena toh sampai pukul 2.30 dini hari waktu setempat take off lagi asik main dadu bareng Kuavo. Dan tiba-tiba lagi asik-asikan lagi seru-seruan main dadu sama Kuavo terdengar suara ledakan dan disinyalir langsung menembus kepala take off pada saat itu. Dan sebenernya gak cuma take off aja yang kena tembakan pada malam itu. Orang di sekitarnya pun kena tapi apesnya di situasi itu cuma take off yang menghembuskan nafas terakhir. Dua orang lainnya yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara Kuavo yang lagi ada di deket take off gak kena peluru sama sekali. Dan Kuavo ketika hal itu terjadi otomatis langsung kaget dan langsung menelpon minta bantuan. Ada gak bukti kejadian penembakannya? Di dunia serba digital ini syukurnya sempat ada juga yang ngerekam kejadian pada malam itu. Dari video yang udah beredar ternyata ketahuan bahwa si pelaku ini mengeluarkan 5 tembakan peluru ke arah kerumunan. Terus apa kata polisi soal penembakan ini? Kalau menurut Troy Finner seorang kepala kepolisian setempat dari pihak kepolisian sama sekali gak punya satu alasan pun yang mengaitkan take off sedang terlibat dalam suatu tingkat kejahatan atau kriminalitas. Dan otomatis statement dari kepolisian ini pun masih rancu sebetulnya. Karena semua orang masih bertanya-tanya sebetulnya apa motif dibalik pembunuhan take off ini dan siapakah pelakunya? Iya dong take off gak punya rekam jejak atau kayak jejak kriminal di kepolisian terus kenapa ada orang yang tega gitu ya nembak dia sampai mati? Apa alasan mereka ngebunuh take off? Dan masih kata Finner karena di setiap kasus pembunuhan model kayak gini tuh ketika suara tembakan terdengar atau terjadi pasti semua orang atau kerumunan langsung berhamuran keluar dan panik akhirnya Finner minta tolong ke semua orang yang berada pada TKP malam itu untuk memberikan video-video atau foto-foto kalau emang mereka sempat mengabadikan momen itu kirimnya ke kepolisian ya bukan ke sosial media dan pastinya hal itu diumumkan Finner untuk membantu kepolisian dalam penyidikan kasus penimbakan take off kronologi kematiannya gimana sih bisa dibilang kematian take off malam itu tuh gak dibalut sama motif-motif yang kayak kasus-kasus kematian rapper-rapper sebelumnya karena toh keliatannya kejadian itu hanya spontan terjadi mungkin ada satu statement dari pihak kepolisian yang mengurangi rasa penasaran kita kalau kata polisi sih awal sebelum penembakan itu terjadi ada sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 40 orang sedang kumpul di dekat pintu depan terus gak lama ada yang berantem dan kedengar bunyi tembakan yang ternyata berasal dari dua senjata yang berbeda dan hal itu akhirnya bikin banyak orang di TKP berhamburan menyelamatkan diri senada sama apa yang udah di update oleh pihak kepolisian menurut berbagai laporan yang udah muncul di media kasus itu terjadi karena ada sebuah keributan atau orang yang berantem pas main judi di TKP gue gak tau lah yang bener yang mana intinya take off yang lagi asik main bareng kuavo sebetulnya mereka tuh gak tau apa-apa disitu mereka cuma lagi asik main aja dan gak lama secara tiba-tiba malah ada yang berantem di area party dan ada 5 suara tembakan dimana sayangnya salah satu peluru atau mungkin dua peluru mengenai take off dan akhirnya membuat dia meninggal dunia di tempat langsung kemudian bagusnya sih ya ketika ada kejadian itu kuavo langsung nelfon pihak kepolisian dan gak lama setelah kejadian itu ada beberapa polisi yang dateng ke TKP langsung tapi sayangnya ya semua udah telat peluru sudah ditembak dan take off mati di tempat di sebuah rekaman video yang beredar kuavo terlihat berlutut di hadapan take off yang sudah gak bernyawa dan gak lama ketika polisi sudah dateng kuavo dan para pengunjung lainnya akhirnya mengangkat jasad take off dari kejadian yang cukup mengerikan itu sampai sekarang pihak kepolisian belum menemukan tersangka dari kejadian ini makanya pihak kepolisian minta tolong orang-orang disana tuh untuk kolaborat lah atau untuk ngebantu kepolisian memecahkan kasus ini jadi entah itu mereka ngasih info tambahan berupa video foto seperti yang gue udah bilang tadi sebelumnya atau hanya sekedar kesaksian dengan mata kepala sendiri pada malam itu terus kelanjutan kasus penembakan itu gimana? lebih jauh lagi setelah jasad take off dibawa ke Harris County Institute of Forensic Science di Houston disana seperti kasus kematian atau pembunuhan pada umumnya jasad take off langsung diotopsi hasil resminya take off dinyatakan meninggal dunia dengan sebab luka tembak yang ada di dadah dan juga kepalanya dua hari setelah kasus penembakan itu tepatnya pada tanggal 3 November Finner bilang penyebab utama kematian take off terdaftar sebagai luka tembak tembus di kepala dan dari dada ke lengan kematiannya disebut sebagai kasus pembunuhan sampai sini makin clear kalau sebelumnya kita ngira kasus ini adalah kejadian salah tembak karena kesannya itu kayak peluru nyasar gitu ya cuy tapi dari statement terbaru pihak kepolisian kasusnya take off adalah murni kasus pembunuhan si analisa gue mungkin ada benernya walaupun sedikit bahwa kasus penembakan ini tuh punya motif cuy bukan ujuk-ujuk ada orang teler terus marah terus nembak ngasal dan secara gak sengaja kena kepalanya take off cuy tapi gue dan mungkin lu juga sebetulnya belum tau sih motif sebetulnya dibalik kasus ini tuh apa walaupun pihak kepolisian udah bilang bahwa kasus ini adalah murni kasus pembunuhan terus siapa dong pelakunya ya belum ketemu tapi kita doakan semoga cepet ketemu karena dari keterangan kepolisian mereka tuh masih mencari siapa pelakunya dan kegiatan investigasi emang masih terus jalan karena dari pihak kepolisian sendiri pun pastinya penasaran ya dan mungkin emang pengen ngungkap keadilan siapakah pelaku pembunuhan ini dan apa motif dibalik kasus ini anyway menurut gue pribadi udah banyak banget kasus pembunuhan atau penembakan yang terjadi di dunia musik rap dan ini harusnya gak terulang kembali tapi yang namanya hidup who knows sebagai pengingat di tahun 2019 juga ada kasus serupa yang terjadi terhadap seorang rapper bernama Nipsey Hussle yang ditembak di depan tokonya di Los Angeles terus di tahun berikutnya di tahun 2020 rapper New York Pop Smoke ditembak secara sadis oleh pelakunya dan di tahun yang sama juga rapper Davon Daquan Bennett ditembak di Atlanta Hookah Lounge gila ini sudah terlalu banyak ya cuy sama kayak apa yang jadi statementnya Finner kadang-kadang komunitas hip hop selalu mendapatkan image yang buruk dan sebagai kepala kepolisian setempat Finner menyayangkan sekali kok banyak banget ya kasus-kasus penembakan rapper kayak gini karena sebetulnya menurut dia banyak orang di luar sana mau itu perempuan atau laki-laki yang sebetulnya tuh berbakat cuy di dunia hip hop dan Finner berharap semoga gak ada orang yang ngeruntuhin industri hip hop ini entah dengan kasus penembakan ataupun dengan kasus-kasus lainnya by the way kepergian take off meninggalkan atau menyisakan banyak kenangan selain ninggalin karya-karyanya yang jenius di belantika musik dunia take off juga sempet posting IG story beberapa jam sebelum kematiannya dan itu menjadi update-an instagram story terakhirnya take off dan gue mengajak lo semua untuk berdoa semoga kasus penembakan ini menjadi kasus terakhir yang terjadi di dunia musik rest in peace take off oke guys itu dia pembahasan gue di episode kali ini ya emang cukup menyedihkan dan juga mengagetkan ya buat lo yang belum subscribe channel ini please subscribe like dan komen kalau lo semua punya info-info terbaru tentang kasus ini atau menurut lo ada fakta-fakta yang gue sajiin ternyata salah please benerin di komen ya kita diskusi kita sharing soal musik soal kasus ini pun dan terakhir jangan lupa untuk share channel ini ke temen-temen ke keluarga ke pacar atau kerabat pokoknya gitulah ya see you on the next episode tau tau Sub indo by broth3rmax